Selamat menunaikan ibadah sholat subuh untuk Anda warga DKI Jakarta dan sekitarnya. Kompas pagi kami lanjutkan kembali. Seorang pria diduga membunuh dua putranya dan mengakhiri hidupnya sendiri di desa Gembong, Kabupaten Tangerang. Diduga sang ayah nekat membunuh kedua anaknya lantaran cek cok dengan istrinya. Sejumlah anggota tim identifikasi Polresta Tangerang langsung membawa jenazah Robi, 37 tahun, serta dua anaknya yang berusia 14 dan 3 tahun keluar rumah. Ketiganya ditemukan meninggal dunia pada Kamis, dini hari, oleh para tetangga. Sebelum ditemukan tewas, warga sempat mendengar keributan antara Robi dan istrinya. Kita temukan tiga, ada tiga jenazah di sini. Yang pertama sosok mayat dewasa dan dua orang itu anak-anak, di mana satunya remaja, satu masih balita. Saat ini dari pemeriksaan saksi-saksi motifnya ada masalah keluarga. Karena sebelum terjadinya, ditemukannya mayat di dalam rumah ini, memang warga sekitar sempat mendengar keributan dari korban dan istrinya. Terima kasih telah menonton!